Perhentian kedua, Yesus memanggul salib, kami menyembah di kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgotha. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, karena boleh ambil bagian dalam salibmu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan dikau. Semoga kami setia memikul salib kami, yang kecil dan ringan, bila dibandingkan dengan salibmu, supaya kami patut disebut pengikutmu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami, Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!